Halo, kembali bersama Isar dalam segmen tutorial singkat Oke, dalam tutorial singkat kali ini, kita akan membuat produk yang awalnya flat seperti ini Dan kita akan membuatnya lebih menarik, kira-kira seperti ini nantinya Oke, langsung gas ke tutorialnya, kita buka aplikasi CapCard, aplikasi sejuta umat Oke, ini dia aplikasinya dan kita pilih yang project baru teman-teman Oke, silakan pilih foto-fotonya yang mau teman-teman buat animasinya Ya, kali ini saya pakai produk sepatu ya Silakan teman-teman mau pakai produk apapun, entah itu jualan teman-teman atau sebagainya Oke, kali ini kita sudah masuk pada tampilannya dan kita pilih tampilan sepatunya tadi Kemudian kita pilih yang gaya ya teman-teman Lalu teman-teman scroll ke sebelah kanan Di sini ada gaya perbesaran Oke, pilih yang perbesaran ini Ya, kemudian jika sudah Jangan lupa dicentang Lalu, lakukan hal yang sama Pada gambar berikutnya Pilih yang gaya, kemudian pilih yang perbesaran Ya, lakukan hal yang sama Kalau teman-teman punya 10 foto ya, lakukan Dengan 10 foto yang teman-teman punya Ya, silakan Dan di sebelah kanan perbesaran itu ada dua ya teman-teman Teman-teman bisa pakai kedua-duanya Ya, kedua-duanya bisa dipakai Dan itu bentuknya 3D ya teman-teman ya Oke, ini kita sudah pakai Kedua-duanya Oke, lalu bagaimana cara membuat kotak persegi seperti ini teman-teman Ya, oke Tujuan dari kotak persegi ini adalah Untuk memperjelas produk yang kita jual Langsung gaskan ke tutorialnya Oke, kita kan sudah membuat gaya tadi Kemudian kita pilih yang efek Kemudian pilih efek video Kemudian cari yang dasar Lalu pilih yang loop kotak Seperti ini Oke, pilih yang loop kotak ya Oke, jika sudah Jangan lupa dicentang Nah, kita juga bisa menyesuaikan kotaknya teman-teman Kita pilih yang sesuaikan Ukurannya kita bisa sesuaikan seperti ini Kemudian intensitasnya juga Dan vertikalnya kita bisa geser ke kiri atau ke kanan Horizontalnya juga Kemudian blurnya juga bisa kita atur di bagian penyesuaian ini teman-teman Oke, cukup gacor ya Aplikasi ini teman-teman Menurut saya ini Aplikasi yang cukup gacor ya Oke, tinggal kita tarik Loop kotaknya Menyesuaikan dengan timeline video kita Ya Oke Jika sudah tinggal kita export saja videonya ke Galeri kita Oke Dan hasil Dari video yang sudah kita buat tadi Akan menjadi seperti ini teman-teman Ya, teman-teman juga bisa menambah teks jika teman-teman mau Ya, cukup mudah bukan? Jangan lupa di subscribe dan lonceng Untuk update video saya yang berikutnya Oke, sampai jumpa di next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax